Tapi ada konsekuensi yang harus dia kerjakan dulu Jadi artinya dia punya privilege Kalau seandainya saya gunakan gadget satu jam Saya harus memberikan performa tertentu dulu ke orang tua saya Apakah misalnya terkait dengan setoran hafalan Apakah terkait dengan selesainya tugas-tugas Atau terkait dengan kerjaan di rumahnya sendiri dan sebagainya Ada hal yang perlu dia capai disitu Ini akan lebih baik Dan ini disepakati Dan ini ada kontraknya Kontrak antara anak dan orang tua Dan orang tua juga memberikan contoh yang tepat Kalau saya pakai gadget itu di kantor Kalau bisa pulang saya minimalisir penggunaannya Kalau perlu punya kesepakatan ayah, ibu, dan anak Gadget jam 6 sampai jam 9 kita off dulu ya Dari 6 jam 9 adalah quality time Orang tua, anak, dan sebagainya Apakah ibaratnya ngobrol Sekedar ngobrol bareng dan sebagainya Sehingga tidak ada hal-hal yang dopamine menumpuk tadi di gadget Tidak ada hal-hal yang menemukan Tapi dia menemukan kehangatan orang tua Diskusi orang tua dan orang tuanya yang tadi Bukan tipe kepo Bukan tipe yang sifatnya Tuh, tadi disepakamu ngapain? Tuh kan, menghakimi lagi Kok begitu sih? Tapi itu adalah waktu anak didengarkan Dia mendapatkan, ih orang tuanya asik Dia ajak ngobrol ya Ngapain saya ngetik-ngetik di chatting Sementara ini ada orang tua Yang setiap saya cerita Dia ada Artinya adalah Anak itu penasaran pengen ngomong sama orang tua Itu yang kita coba lakukan Ya Kalau gak ada orang tuanya Gatal, aduh mana sih mama Gitu ya Aku pengen cerita ini nih Dan sebagainya Dan ada dia waktunya itu Mudah-mudahan si gadget juga lupa Pada saat itu juga Ibu bisa melatih untuk masalah Kontrol emosional Dan sebagainya Karena kita pun mengajarkan itu Nah pertanyaannya lagi adalah Apakah ibu hanya marah-marahnya pas hamil saja? Apakah mungkin kebawa juga Kegiatan seharian tanpa disadari Yang dicontoh oleh anaknya? Gitu kan Atau ibu sudah seperti itu Apakah di sekolah ketemu anak-anak yang begitu? Karena ada suatu saat Di rumah anak ini udah baik Dia berkumpul sama teman di sekolah Yang bawaannya juga emosional Tanpa dia sadari Hal yang sama dia bawa pulang Yang jadinya kelihatan marah dan sebagainya Dan juga kita perlu ingat Dengan usia 9-10 tahun Prefrontal area tadi Yang memang belum optimal Ini saatnya kita bantu dia Untuk meregulasi emosinya Nah kamu boleh marah Ketika dia marah-marah Kamu coba ngomong Apa yang mau kamu ceritakan Kalau kamu teriak-teriak Memang gak ngerti Ada hal yang seperti itu Kalau sampai sudah merusak pintu Lakukan konsekuensi tertentu pada anak itu Tapi bukan punishment Misalnya Oke Kalau ada yang rusak Either Kamu Kalau kita hukum Kita ambekin Kita suruh Ngapain Kunci pintu dan sebagainya Itu gak ngefek Tapi dia bertanggung jawab Dengan apa yang sudah dia Lakukan Itu yang paling penting Nah kamu ternyata melewati jam Kita kan sepakat 2 jam kan main gamenya Atau 1 jam kan main gamenya Atau internetnya Oke Konsekuensinya Besok Penggunaannya lebih berkurang Atau Uang jajan Kita ambil Kamu pilih yang mana Atau apapun itu yang kira-kira Penarikan ini Penarikan insentif ini Akan membuat dia jadi tergantung Wah kok ini sih Aku gak mau lah Kalau gitu aku akan komit Menggunakan internet 2 jam Kira-kira seperti itu Untuk masalah ini Kemudian Kegiatannya ganti dengan apa Tadi udah saya sempat cerita ya Interaksi orang tua dan sebagainya Dia bungsu apakah wajar Nah apalagi anak bungsu Kakaknya gak tau usianya bedanya berapa Anak bungsu ini kan anak yang paling unik Apalagi kalau antara dia dengan Yang diatasnya jaraknya sudah Jauh Orang tua tadinya diatasnya penuh dengan aturan dan sebagainya Pas anak bungsu Cincailah Gitu ya Semuanya serba Boleh dan sebagainya Ini juga berpengaruh terhadap anak ini Begitu juga kalau kalah dia marah dan sebagainya Ini tetap bicara tentang Regulasi emosinya Bagaimana dia diajarkan untuk Kalah dan sebagainya Dan tidak semua orang Kita bisa cerita pengalaman kita Mama juga dulu pernah Begini Ini juga begini Teman-teman juga Begini gitu kan Dan kita sampaikan juga Apa perasaan orang yang Menang apakah selalu dia Senang Dan macam-macam Itu bisa kita diskusikan sama anak Dengan catatan memang anak mau mendengarkan kita Untuk masalah ini Ya Tapi satu positif yang saya suka dari ibu tadi Sampaikan Anak ini empatinya keren Dia tahu ibunya capek Dia pijitan Itu nilai positif yang ibu bisa gunakan Untuk Hal-hal yang perlu kita improve tadi Misalnya Ibu bilang mudah marah Nah Mama tuh seneng banget Kamu pas pulang tuh pijitan mama gitu ya Artinya adalah Kalau seperti inilah kondisinya Ini akan membuat mama menjadi lebih senang lagi Tapi kalau kamu tiba-tiba uringan seperti ini Yang terjadi adalah Mama juga bingung harus bagaimana Cerita yang seperti ini yang kita perlu Kembangkan pada anak-anak kita Kemudian yang terakhir tentang anak laki-laki Anak laki-laki Sementara ayahnya di rumah tidak ada Padahal tadi kita sempat menyinggung Ngebawa pentingnya peran ayah Apakah terus tiba-tiba Ini membuat anak kita jadi masalah Ideal yang paling bagus memang Adanya kedua orang tua Tak, bapak dan ibu Tetapi banyak penelitian juga menemukan Single mother Single parent Juga bisa menghasilkan anak-anak Dengan kondisi yang baik Dengan catatan pengasuhannya Bisa kita lakukan sebaik mungkin Untuk positive parentingnya Untuk keterlibatan ayah Barangkali kita bisa Minta bantuan Misalnya peran pamankah Peran saudara kitakah Dan sebagainya Untuk mencoba menggantikan bagaimana Pola asuh ayah yang sedikit berbeda dengan Ibunya Mungkin itu yang bisa kita bantu Kira-kira bisa nangkap ya ibu Untuk penjelasan saya untuk ini Ya, terima kasih Kemudian untuk Ayu Ini ibu Ayu ya Ibu Ayu Kelas 6D Tadi dikatakan bahwa Prefrontal remaja itu Memang Belum optimal Sampai usia berapa Riset menunjukkan bahwa Prefrontal area optimal ketika dewasa awal Tapi dengan catatan bahwa Selama masa remaja itu Kita bantu dia untuk optimal Karena banyak orang-orang yang sudah dewasa awal Seperti yang saya contohkan tadi di kereta Di lift dan sebagainya Bahkan sudah tua banget Bahkan ada yang lansia kontrol emosinya tetap saja meledak-ledak Gitu ya Memang ada pengaruh juga penurunan prefrontal Artinya ini kerja keras kita untuk membantu Supaya prefrontalnya bertembang dengan optimal Tidak hanya pada masa remaja Karena prefrontal area berkembang bahkan ketika usia 10 bulan kelahiran Jadi lift yang kecil sudah bisa kita bantu Tentu dengan bentuk yang sederhana Kemudian terkait dengan bagaimana caranya ya Untuk masalah inhibitory control Kontrol diri ini Tentu disini yang terkait dengan adanya aturan, kesepakatan, dan sebagainya Kemudian kalau memang kita menyadari Adanya masalah kontrol yang lemah pada anak-anak Untuk tugas belajar yang membutuhkan waktu yang panjang Saya harus bikin kegiatannya menjadi kecil-kecil Artinya saya mencoba membentuk sustain attention Atensi yang sifatnya terpelihara dengan jarak yang pendek-pendek Kalau kayak saya kasih satu jam setengah Dia akan buyar Saya akan assess berapa baseline dia untuk bisa tetap kontrol Untuk masalah ini Kira-kira seperti itu Jadi kegiatannya yang dibikin menyenangkan Kegiatannya yang dibikin dipotong-potong Supaya dia bisa fokus untuk itu dan mengabaikan hal-hal yang lainnya Ini kira-kira untuk ini Dan multitasking apakah benar mengganggu kinerja otak Sejauh ini hasilnya masih kontradiksi Karena memang ketika melakukan multitasking Artinya kita membebani fungsi kerja Yang begitu banyak Tetapi di satu sisi individu yang memiliki kemampuan multitasking Atau yang dikenal dengan Apa attention itu ya Kok saya lupa ya Dividing attention Divided attention Atensinya terbagi Justru ini adalah kemampuan atensi tingkat tinggi yang tidak semua orang bisa mencapainya Dengan catatan adalah Kalau kita sadari Kapasitas atensi kita Bisa untuk divided attention Tapi jangan terlalu dibebanin Ibaratnya motornya satu Tadi dikerjain untuk motornya dua Kan ini berat sekali Kapasitas ini yang kita harus sadari Jangan sampai aus fungsinya Tapi kalau kita sadari bahwa Kita punya kemampuan divided attention yang lebih tinggi Maka saya harus batasi juga Gak setiap hari rutin saya akan lakukan itu Karena bisa mengganggu fungsi yang lainnya Untuk masalah ini Dan yang terakhir untuk bapak yang anaknya di berapa 4C, 5, 6 gitu ya Pak tiap hari, tiap tahun ini pak ya Produksinya Masya Allah, Alhamdulillah gitu ya Kemudian pembatasan pemakaian gadget Laki dan perempuan ya Apakah ada pembatasan Perkembangan prefrontal ini relatif sama Perkembangan otak memang punya keuntingan laki dan perempuan Dalam ukuran sebenarnya relatif sama Tetapi ada fungsi misalnya untuk spasial Baik pada laki-laki Verbal baik pada perempuan Itu tidak mitos Itu memang ada risetnya Tetapi kita perlu ingat Ketika ada terjadi plastisitas Ternyata yang laki pun bisa bahasanya bagus Yang perempuan pun bisa kemampuan lainnya bagus Terkait untuk fungsi prefrontal Sama-sama di usia remaja Dia punya Apa namanya Peningkat Apa Perbaikan yang perlu Apa Improve yang perlu kita lakukan Sampai usia dewasa Awal Terkait dengan penggunaan gadget Artinya Hampir sama saja Bahwa Mana sih bapaknya tadi saya agak bingung nih Bapak yang nanya yang mana Ah iya Artinya adalah Bahwa laki dan perempuan Tetap kita lakukan kontrol yang sama Tentang kita berikan pengertian yang sama Dalam penggunaan gadget ini Penelitian memang menemukan Regulasi anak perempuan lebih baik Daripada regulasi anak laki-laki Tapi hasilnya juga inconsistent Di penelitian yang saya lakukan di UI Saya temukan pada anak usia dini Memang anak perempuan Untuk fungsi emosi yang berhubungan dengan Kontrol diri Perempuan lebih bagus Dibandingkan laki-laki Tetapi kontrol dalam hal Hal yang tidak berkaitan dengan emosi Laki dan perempuan tidak ada perbedaan Tapi di penelitian di luar negeri yang lainnya Mereka menemukan Baik yang emosional apa yang tidak Itu tidak ada perbedaan laki dan perempuan Jadi hasil masih mix Yang gak bisa kita ambil satu kesatuan Tetapi Hasil menemukan bahwa Keduanya perlu dioptimalkan Artinya penggunaan gadget dan sebagainya Perlu kita kontrol lagi Dan usia berapa? Boleh kenal internet, gadget, dan sebagainya Ya internet kayaknya sudah tidak bisa kita hindari lagi Positif memang Tapi yang perlu kita pikirkan adalah Anak saya masuk dalam level Pra-remaja menuju remaja Bahwa disini Prefrontal area-nya perlu diasah lagi Artinya disini Saya perlu ekstra keras Bagaimana memberikan gadget Tanpa berdampak pada fungsi kontrolnya tadi Tanpa berdampak pada fungsi working memory dan sebagainya Itu yang kita ajarkan Pembatasan waktu Penggunaan reward Dan sebagainya pada Anak ini pak Gitu ya Jadi artinya anak bapak dan ibu mungkin pas 4 sampai 6 sudah pakai Tapi ada orang tua yang mungkin melakukannya dengan cara Tidak memberikan HPnya Tapi HP orang tuanya bisa digunakan dengan memantau kegiatan bersama Bukan kepo Misalnya Saya punya gadget Anak saya ingin gunakan gadget Justru kita diskusi sama anak Eh kamu kok bisa sih main kayak gitu Abi diajarin dong Jadi kayak ada komunikasi Interaksi dalam penggunaan internet Yang keliru adalah Udah dikasih aja Dikasih aja Yang terjadi adalah dia berselancar kemana Mana Tetapi kalau misalnya kita dampingin Bukan untuk tujuan kontrol Padahal memang kontrol gitu ya Tapi tidak kelihatan kontrol Itu yang penting Tapi justru diskusi Oh keren ini kok anak bisa ya bikin Youtube kayak gini Youtuber kah Bicara tentang Entrepreneurship kah Dan sebagainya Yang ke arah positif Kita diskusi Bahkan Anak kita lebih canggih penggunaannya Sehingga kita tahu Oh ternyata dia tahu hal yang setriki ini Yang saya gak tahu Ini jadi Apa namanya ya Bekal buat saya Bagaimana penggunaan gadget pada anak ini Itu ya pak Kira-kira untuk masalah penggunaan gadget Perkembangan emosi tadi Saya sudah jelaskan Dan yang terakhir Tentang pemisahan tempat tidur Ini yang saya kurang tahu Karena memang Tidak ada penelitian Yang terkait itu Tapi kalau kita bicara tentang agama Tentu kita tahu ya Bagaimana usia Apalagi sudah masuk akil balik Laki dan perempuan Kan tentu harus dipisah Daripada terjadi kejadian Apa-apa nantinya Tapi secara saintis Mohon maaf Ilmu saya terbatas Untuk itu Sekian jawaban dari saya Untuk tiga penanya Masih bisa dibuka? Masih Masih Oke Saya gunung Wari kelas 5C Mohon maaf Sebelumnya Bu Fitri Dua pertanyaan Karena saling berkaitan Yang pertama Saya agak menyesal Kami orang tua Sudah mengupayakan Untuk berusaha Tidak terpapar Yang negatif-negatif gitu ya Jadi dari mereka kecil TV Hanya hari Sabtu Tahap Begitu Itu bisa konsisten Sampai Sampai